Pemirsa tim DETASMEN khusus Densus 88 Bambespori menggeledah 2 rumah dan 1 bes, 3 terduga teroris di Bandar Lampung dan Tasik Malaya, Jawa Barat. Dari penggeledahan ditemukan bahan peledak, senapan, busur dan panah. Rumah keluarga besar SRF alias Riko di Jalan Suprapto, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung-Lampung di geledah tim Densus 88. Selama hampir 2 jam, tim Densus 88 menggeledah isi rumah yang dihuni, Riko bersama istri dan mertuanya, menyitas jumlah bahan peledak. Tim Densus 88 juga menggeledah rumah Yede, sekitar 200 meter dari rumah Riko. Yede dan Riko diduga satu jaringan ADN, merencanakan bom bunuh diri di Lampung, diamankan di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Rabu lalu. Duga magnesium, terus kawat yang bubuk untuk membakar, sudah itu bubuk kuning, bubuk kuning, udah gitu lampu yang kedap-kedip itu loh. Busur, busur, busur. Di komplek kantor Gardu Induk PLN di Jalan Sambong Jaya, Kecamatan Mangku Bumi Tasik Malaya, Jawa Barat, tim Densus 88 menyita senapan angin, panah, busur, senjata tajam, dan sejumlah dokumen. Barang bukti disita dari MES W, seorang terduga teroris yang bekerja di Gardu Induk PLN Tasik Malaya. W dan tiga terduga teroris ditangkap di Jirebon merupakan anggota jamaah Ansarud Daulah diduga terlibat aksi teror dalam kerusuhan Mako Brimob Depok, Jawa Barat. Selanjutnya semua barang bukti dibawa ke Mapol Restasik Malaya Kota. Tim kontributor AI News melaporkan. Tim kontributor AI News melaporkan. Tim kontributor AI News melaporkan.